Intro Ya saudara Bursa Efek Indonesia mengatakan saat ini komposisi investor pasar modal dari Provinsi Riau lebih didominasi oleh generasi muda milenial dan genzet. Data perseruan menunjukkan jumlah investor di Riau sampai Juli 2022 mencapai 73.000 orang. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, IGD Nyoman Yetna, dalam kunjungannya ke Pekanbaru menjelaskan sampai Juli 2022 jumlah investor di Riau mencapai 73.000 orang. Dan 85% dari jumlah tersebut merupakan generasi muda di usia 18 hingga 39 tahun. Kepala Unit Pengembangan Produk Bursa Efek Indonesia, Kautsar Prima Dinur Ahmad menjelaskan Dari sisi usia, investor usia 18 hingga 25 tahun mencapai 42%. Investor usia 25 hingga 30 tahun mencapai 23%. Investor usia 31 hingga 40 tahun sebesar 20%. Dan sisanya di atas usia 41 tahun 15%. Tingginya minat masyarakat untuk melakukan investasi di pasar modal kini telah berhasil menggeser posisi investor asing, di mana saat ini 70% investor pasar modal adalah investor dalam negeri. Kunjungan Bursa Efek Indonesia ke Riau kali ini bertujuan untuk mengkampanyekan penerapan IST, yakni kepedulian kepada lingkungan, keberpihakan kepada sekitar dan tata kelola perusahaan yang baik dan ramah lingkungan. Sekarang sudah sangat mengintegrasikan atau memperhatikan faktor-faktor E, S, dan G. Kita lihat yang paling panjang dulu. Kenapa? Karena ternyata investor itu melihat ada korelasi positif antara perusahaan yang mengimplementasikan faktor IST dengan performa keuangannya. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam arti kata seperti ini, apabila perusahaan yang memperhatikan bagaimana cara dia berproduksi, atau bagaimana dia memperhatikan misalkan perusahaan pertambangan, bagaimana dia memperhatikan bagaimana kita bisa merevitalisasi lahannya kembali, bagaimana kita memperhatikan lingkungan sekitarnya, tentunya akan lebih panjang buat angkot umurnya dibandingkan dengan perusahaan yang secara tamak atau secara berlebihan mengeksploitasi tambangnya. ISG ini kini bisa dijadikan indikator bagi investor untuk mitigasi resiko investasi dengan melihat portfolio perusahaan tersebut di pasar modal. Hermansyah melaporkan.